Halo para seto Operasi Trikora adalah operasi militer Indonesia yang bertujuan untuk merebut wilayah Irian Barat atau Papua dari Belanda Operasi ini terjadi sejak 19 Desember 1961 hingga 15 Agustus 1962 Operasi Trikora terjadi karena konflik antara Indonesia dengan Belanda terkait perebutan wilayah Irian Barat Kala itu Belanda Enggan membicarakan perihal masalah Irian Barat tersebut Akhirnya pada tahun 1961 Presiden Soekarno mengeluarkan Trikomando Rakyat yang disingkat Trikora Berikut isi dari Trikora tersebut Yang pertama menggagalkan pembentukan negara Papua Yang kedua mengibarkan bendera merah putih di Irian Barat Yang ketiga bersiap untuk mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa Sejak tahun 1949 Indonesia dan Belanda telah terlibat konflik terkait perebutan Irian Barat Masalah ini dilatar belakangi dengan Belanda yang tidak bersedia membicarakan masalah Irian Barat bersama Indonesia Melalui keputusan konferensi Meja Bundar yang disingkat KMB pada 23 Agustus hingga 2 September tahun 1949 Kedudukan Irian Barat akan ditentukan paling lambat setahun setelah pengakuan kedaulatan Akan tetapi Belanda tetap enggan untuk membicarakan masalah tersebut Karena masalah masih terus berlangsung Pada tahun 1961 Presiden Soekarno mengeluarkan Trikora Terbentuknya Trikora menandakan bahwa Presiden Soekarno telah meninggalkan usaha diplomasi dengan pihak Belanda Tentunya Indonesia sudah sangat siap dengan segala risiko yang akan dihadapi Menjelang pertempuran dengan Belanda Indonesia segera mencari bantuan senjata dari luar negeri Indonesia meminta bantuan dari Amerika Serikat tetapi gagal Akhirnya pada bulan Desember tahun 1960 General Aha Nasution pergi ke Moskwa Uni Soviet Ia berhasil mengadakan perjanjian jual beli senjata dengan pemerintah Uni Soviet sebesar 2,5 miliar Setelah pembelian ini Tentara Nasional Indonesia mengklaim bahwa Indonesia memiliki angkatan udara terkuat di belahan bumi selatan Untuk mencapai keunggulan udara Angkatan Undara Republik Indonesia yang disingkat dengan AURI Segera memperbaiki pangkalan-pangkalan udara yang rusak akibat perang Tidak hanya memperkuat pangkalan udara Indonesia juga Mendekati beberapa negara seperti India, Pakistan, Australia, Selandia Baru, Thailand, Britania Raya, Jerman, dan Perancis Hal ini dilakukan agar negara-negara tersebut tidak memberikan dukungan kepada Belanda saat pertempuran terjadi Lalu Tahun 1961 Dalam sidang umum PBB Sekjen PBB U-TAN Meminta Ellsworth Banker Diplomat Amerika Serikat Untuk mengajukan usul terkait masalah Irian Barat Indonesia telah siap merebut Irian Barat pada 2 Januari 1962 Dengan melakukan terjun payung dan pendaratan gerilyawan Angkatan Laut Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan konfrontasi diplomatik Menteri Luar Negeri Indonesia Subanrio dengan Belanda Operasi Trikora berjalan dalam 3 tahap yaitu Penyusupan Eksploitasi Konsolidasi Ketiga tahapan tersebut berada di bawah perlindungan Angkatan Udara Indonesia Rencana pertama dengan menyerukan penyusipan kelompok kecil pasukan Indonesia melalui laut dan udara Kemudian Menarik pasukan Belanda untuk menjauh dari daerah-daerah Karena akan dilakukan eksploitasi untuk merebut lokasi-lokasi utama Tahap terakhir Konsolidasi akan diperluas kendali Indonesia atas seluruh Irian Barat Setelah itu Soekarno membentuk Komando Mandala yang dipimpin oleh Majen Soeharto sebagai Panglima Komando Tugas dari Komando Mandala adalah untuk merencanakan Mempersiapkan dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Irian Barat dengan Indonesia Selain Komando Mandala Soekarno juga mengerahkan beberapa operasi rahasia yang dijalankan untuk menyusupkan sukarelawan ke Irian Barat Pasukan yang dikirim adalah Komando Pasukan Gerak Cepat AURI RPKAD TNI Angkatan Darat Dan Kopaska TNI Angkatan Laut Ketiga pasukan tersebut diperintahkan untuk menyelinap Melakukan sabotase Dan melancarkan perang secara gerilya Pasukan ini diberangkatkan dari Jakarta ke Surabaya Menuju Gedung Senjata Penataran Angkatan Laut atau PAL Akan tetapi Perserian senjata saat itu sudah tidak lagi memadai Sehingga hanya tersisa bahan peledak yang berhasil direbut oleh pasukan khusus Indonesia Selain itu Untuk melempuhkan kekuatan Belanda Angkatan Perang Republik Indonesia yang disikat dengan APRI Juga mengerahkan pesawat bom nuklir TU Min-16 Buatan Rusia Setelah mengalami pertempuran panjang pada tanggal 15 Agustus 1962 Belanda mengakui ambisi Indonesia untuk merebut Irian Barat Karena tidak ingin lagi terlibat lebih jauh Pemerintah Belanda akhirnya menandatangani perjanjian New York Berikut isi perjanjian tersebut Pemerintah Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada penguasa pelaksana sementara PBB Yaitu United National Temporary Executive Authority Yang disikat dengan UNTEA Pada tanggal 1 Oktober 1962 Lalu pada tanggal 1 Oktober tahun 1062 Bendera PBB akan berkibar di Irian Barat Berdampingan dengan Bendera Belanda Selanjutnya akan diturunkan pada tanggal 30 Desember tahun 1962 Dan digantikan dengan Bendera Indonesia Mendampingi Bendera PBB Pemerintah UNTEA Berakhir pada tanggal 1 Mei 1963 Dan pemerintah selanjutnya diserahkan kepada pihak Indonesia Pemulangan orang-orang sipil dan militer Belanda Harus selesai pada tanggal 1 Mei 1963 Rakyat Irian Barat diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya Tetap di wilayah Indonesia atau memisahkan diri Kemudian diselenggarakan PEPERA Atau penentuan pendapat rakyat Hasil PEPERA disetujui pada 19 Desember 1969 Dan membuktikan bahwa Irian Barat bagian dari Indonesia Pada tanggal 1 Mei 1963 Irian Barat secara resmi masuk dalam bagian dari Indonesia Untuk memastikan lebih lanjut Sebagai bagian dari perjanjian New York Dilakukan penentuan pendapat rakyat Pada 1969 PEPERA 1969 berfungsi untuk menentukan Apakah rakyat Papua atau Irian Barat Akan memilih untuk tetap di Indonesia atau tidak Berdasarkan hasil terakhir Sebanyak 1025 rakyat Irian Barat Memutuskan untuk tetap di Indonesia Kemudian Hasil PEPERA dibawa ke sidang umum PBB Pada tanggal 19 Desember tahun 1969 Sidang umum PBB Menerima dan menyetujui hasil PEPERA Papua atau Irian Barat Dinyatakan sebagai bagian dari NKRI Bagaimana menurut para seto Tentang operasi Trikora Indonesia ini Silahkan aduk mulut di kolom komentar Dan seperti biasa Terima kasih Selamat menikmati